Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, This time I'm going to share with you about our third meeting of intermediate reading skills. Oleh karena di jadwal kita seharusnya ada perguluan online, ternyata ada kesalahan teknis, dan juga ada gangguan jaringan. Maka saya mencoba menjelaskan pembahasan materi tentang academic reading, especially yang berkaitan dengan understanding facts and details di video kali ini. Durasi video ini sekitar 1 jam lebih 20 menit untuk mewakili jam perguluan kita tatap muka. Tapi karena kita bisa menggunakan metode asynchronous learning process, yaitu proses yang tidak harus berjalan serentak, maka proses pembelajaran ini saya manfaatkan melalui media zoom recording audio and video device. Baik, tanpa lama-lama saya akan buka share screen tentang academic reading yang berkaitan dengan fact and details. All right, this is the presentation. Intermediate reading skills. Intermediate reading skills seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan keterampilan membaca di tingkat intermediate. Namun karena mata kuliah ini ditawarkan di tingkat perguruan tinggi, maka seyogianya penyampaian mata kuliah dan materi pembelajaran saya sesuaikan dengan tingkat mahasiswa, yaitu perguruan dan pendidikan tinggi. Ini untuk meeting kita ketiga, academic reading, understanding facts and details in text. Karena materi ini saya gunakan untuk TBI-A dan TBI-B, maka berlaku untuk kedua kelas. Karena hari ini sepertinya Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan beberapa aplikasi lainnya mengalami gangguan, terutama mungkin pada jaringan HP yang saya miliki, tanggal 10 Maret 2021. Meeting ketiga, kita membahas tentang academic reading, understanding facts and details in text. TBI-A dan B, semester genap 2020-2021. Baik, kita lihat ini. Konsep fact and details, according to Cambridge Advanced Learner's Dictionary, mengatakan bahwa fact, opinion, adalah dua hal yang berbeda. Fakta dengan pendapat saling bertolak belakang. Kita bisa menggunakan fakta untuk mendukung opini yang kita gunakan, tapi kita tidak memerlukan opini untuk mendukung fakta. How can you tell pertanyaannya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisi dari fakta. Menurut kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary, fakta dalam bahasa Inggrisnya adalah fact, ini US kamus pronunciation di UK, di British, dengan juga United States, ini bunyinya adalah fact. Jadi, kt-nya agak dilembutkan, fact. Adalah noun, kata benda, berupa countable or uncountable. Didefinisikan sebagai something that is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists, or about which there is information. Nah, jadi di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui telah terjadi atau exist, terutama sesuatu yang memiliki proof exist. Bukti-bukti ada atau about which there is information, atau ada informasi pelengkap tentang hal tersebut. Nah, itu yang dikenal dengan fakta. Contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata fakta adalah No decision will be made till we know all the facts. Ini pakai S ya, berarti di sini usah katanya dianggap plural, alias jama. No decision will be made till we know all the facts. I don't know all the facts about the case. Masih fact, ini plural. I'm not angry that you took my car, it's just the fact that you didn't ask me first. Nah, kosa kata fakta di sini berarti dalam bentuk singular atau tunggal. He knew for a fact that Natalie was lying. Ini a fact. Ya, menggunakan kosa kata fakta. It's sometimes hard to separate a fact from fiction. Ini berarti mengindikasikan bagaimana kita memisahkan antara fakta dengan fiksi, atau sebuah keterangan yang manipulatif atau yang tidak benar. Jadi fakta adalah dia sudah terjadi dan ada, eksis, serta memiliki bukti-bukti, terutama dia memiliki bukti-bukti yang bisa diterima oleh panca indera, baik oleh mata, lidah, atau indera peraba, telinga, atau kulit. Jadi, bisa kita buktikan secara nyata. Itu fakta. Nah, sekarang kita, ini konteksnya akademik ya. Jadi, jangan dimasukkan ke ranah agama, ranah keyakinan, kepercayaan. Itu setiap orang memaknai hal berbeda. Karena dalam hal agama, ini kebetulan karena saya mengajar di UINI Mambonjol, jadi konteks agama perlu saya singgung sedikit banyak, agar bisa kita mendudukan memaknai fakta dalam memahami agama. Jadi, jangan dipisahkan antara agama dengan fakta. Baik. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah, jadi kita perlu yang namanya fact check. Ketika Anda mendengar sesuatu di internet, atau Anda melihat video di YouTube, atau Anda mendengar podcast, dan Anda melihat blog, website, news, atau apa-apa, di internet, televisi, atau magazine, atau bahkan di buku tepung Anda, Anda perlu melakukan fact check. Apa maksudnya? Fact check, this one. Fact check means that you need to re-check again what you hear. You re-check again the validity of the information that you found on internet. And that is the most important part that you need to do. Itu yang sangat penting dilakukan oleh mahasiswa, dan juga oleh tenaga pengajar, dosen, dan para ilmuwan dan akademisi. Mereka harus meng-cross check fakta kebenaran terlebih dahulu sebelum meng-ia atau menidakkan sebuah statement. Fakta adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Apa kaitannya nanti dengan intermediate reading skills di mata kuliah ini? Kaitannya adalah mahasiswa bisa belajar bagaimana memisahkan antara fakta dan opini. Nanti saya akan membahas juga sedikit tentang apa itu hoax dan juga fake news setelah ini. Itu materi perkuliahan di luar dari materi pokok, namun sangat esensial bagi mahasiswa di tahun 2021 ini untuk memahami bagaimana teks di internet berfungsi dan memberikan informasi kepada mahasiswa. Sekarang 20 tahun yang akan datang, Indonesia bergantung kepada kalian. Kita lihat hoax dan fake news. Apa itu hoax dan fake news? Kita lihat. Hoax, kalau di Indonesia kan kita menyebutnya hoax. Sebenarnya bunyinya bukan hoax. hoax, bukan hoax, tapi ini, ini spellenya. Hoax. Dari US ini hoax, kalau Britishnya adalah hoax. Hoax. US-nya adalah hoax. Jadi ada E-nya tipis di situ. Hoax dan hoax. And this one is countable noun dalam bentuk kata benda yang bisa dihitung. Artinya adalah a plan to deceive someone such as telling the police there is a bomb somewhere when there is not one or a trick. Jadi ini berarti didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk mendeceive someone. Ini ada kata deceive ya. Deseave someone such as telling the police seperti mengatakan, melapor kepada polisi atau menyampaikan kepada polisi bahwa ada sebuah bom di beberapa, di tempat tertentu ketika sebenarnya enggak ada atau sebuah trick. Ini berarti hoax. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang disampaikan itulah yang disebut sebagai hoax. Jadi karena di bahasa Indonesia enggak ada kata-kata ini, berbeda dengan bohong. Bohong, dusta, keterangan palsu itu beda. Kalau hoax ini dia to deceive. Jadi menyampaikan sesuatu untuk mendeceive. Deceive ini memanipulasi orang lain agar teriakini dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ini to deceive ya. Dan ini memang sangat tidak benar. Melakukan, menyebarkan informasi yang ada hoax ini. Tidak benar. Tapi nanti akan saya jelaskan. Nah, ini hoax dengan hoax. Ini ternyata juga terkategori sebagai kata kerja. Jadi bisa digunakan di kalimat sebagai kata kerja. Yang artinya adalah to deceive especially by playing a trick on someone. Jadi hoax itu adalah to deceive. Dan orangnya ini disebut hoaxer. Hoaxer. Ini hoaxer. Hoaxer. Jadi kalau di British yang huruf oranya ini enggak disebut ya. Hoaxer. Hoaxer. Oke. Sekarang kita paham ya apa itu hoax. Tadi kita bahas tentang fakta. Dan sekarang tentang hoax. Jadi mahasiswa harus bisa belajar memisahkan antara fakta dengan hoax. Kalau enggak bisa, waduh kacau balau ini nanti. Jadi harus belajar membedakan fakta yang benar dengan fakta yang dibuat-buat. Jadi fakta yang dibuat-buat juga terkategori kepada hoax. Sekarang kita lanjutkan penjelasannya berkaitan dengan ini juga. Sekarang kita masuk ke fake news. Ada ini fake news yaitu berita yang fake. Ini dia kelihatannya hasli, benar. Tapi ternyata setelah ditelusuri adalah fake. Beda dengan berita-berita yang salah. Beda ya. Fake ini dibuat-buat. Apa menurut definisi Cambridge? According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Fake ini didefinisikan sebagai countable noun. Fake. An object that is made to look real or valuable in order to deceive people. Nah, muncul lagi kata deceive. Tadi di kata hoax itu tujuannya adalah untuk mendesieve orang-orang. Ternyata fake itu juga to deceive people. Nah, jadi ketika mahasiswa baca berita, kemudian keterangan-keterangan di dokumen-dokumen, perhatikan kebenaran dan keabsahannya. Karena di tangan kalian lah nanti Indonesia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang berjaya. Kita lihat. Fake dalam bentuk noun. Kalimatnya adalah contohnya. Experts reveal that the painting was a fake. The gun in this hand was a fake. Nah, jadi fake ini palsu. Jadi seolah-olah seperti sebenarnya, tapi ternyata tidak benar. Atau tidak asli. Ini juga bisa disebut dalam bentuk definisi yang lain, yaitu someone who is not what or who they say they are. It's a fake. Ternyata konsep fake juga bisa digunakan untuk definisi dari orang yang tidak asli, tidak benar. Atau asli kata lain seperti tidak genuine, tidak original. Jadi ketika kalian nanti baca teks, apalagi di media sosial, di poran, harus benar-benar disaring informasi yang kalian baca. Agar jangan sampai kita terpervokasi, kita termanipulasi, kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengarah ke vandalisme atau kekerasan secara fisik. We have to step back. Kita harus mundur dulu, baru kemudian kita melangkah menuju yang benar. Tapi kalau kita sudah memilih jalan yang benar, ternyata jalan yang benar itu kita dimanipulasi juga, berarti yang memanipulasi tergolong kelompok yang penyebar hal yang salah. Kemudian dari segi adjektif, kata fake didefinisikan sebagai not real, but made to look or seem real. Jadi sebagai kata benda, sebagai adjektif, berarti fake, juga berlaku. Ini contohnya ini. Kita lihat di sini, ada contoh SMS dari si Sam. Ini saya ambil dari Microsoft. Sam, can you come over tonight at midnight alone, going out for a bit, very upset, need to talk. Kalau kita lihat-lihat, ini pesannya seperti apa ini? Kalau saya menerima pesan seperti ini, saya akan sedikit curiga. Kenapa saya curiga? Karena di sini ada kalimat, can you come over tonight at midnight alone? Nah, ini tonight, berarti kan malam ini ya, karena ini pesannya jam 4.22 p.m. ini, tanggal 21 Mei hari Jumat. Tahunnya saya nggak tahu ini. Tonight berarti malam ini, at midnight alone. Jadi tengah malam, sendirian. Katanya going out for a bit, pengen keluar, very upset, lagi galau banget, katanya need to talk, pengen ngobrol. Berarti ini kan nggak ini, nggak efektif, midnight alone. Kalau saya nggak akan percaya ini. Berarti ini bisa juga pesan dari orang yang, Sam yang fake misalnya. Karena boleh jadi HP-nya dicuri? It can be. There is a possibility that Sam's phone had been stolen and someone has tried to misuse his phone number. So we need to be really careful, right? Otherwise you may call. Ya kan kalau pengen ngobrol kan bisa telepon malam-malam kayak gitu kan. Oke, kita lanjut. Itu contoh fake news. Sekarang kita lanjut di sini. Kita belajar tentang fake news di dalam reading. Ini juga ini keterampilan reading ya. Bukan saya ngajarin yang fake news, tapi keterampilan membaca teks yang berhubungan dengan perkulian dan teks yang tidak berhubungan dengan perkulian tapi ada di tengah-tengah kalian. Nah, sekarang kita lihat. How to spot fake news. Bagaimana sih cara kita mengenali berita yang fake? Nah, berita yang fake bisa kita kenali dengan beberapa cara. Nah, ini juga saya ambil dari sumbernya ini. E-F-L-A. Cukup valid dari Very Reliable Sources. Katanya begini. Satu, consider the source. Kita harus mepertimbangkan sumbernya. Aduh, saya haus. Harus minum dulu ya. Tertabuh, Endorse. Very Fresh. Oke. Consider the source. Ini maksudnya adalah Click away from the story to investigate the site. Its mission and its contact info. Kalau kalian nanti mendapatkan informasi dari internet, dari media sosial, yang headlinenya mungkin misalnya sangat wow, sangat tendensius, maka kita harus cek dulu sumbernya. Website tersebut apakah genuine? Website tersebut apakah dikelola oleh sebuah organisasi yang resmi? Kemudian, apakah website tersebut baru dibuat? Atau apakah website tersebut memang bisa dipercaya sumber-sumbernya? Kalau website seperti Media Indonesia, The Jakarta Post, Times Magazine, The New Yorker, Washington Dispatch misalnya, itu mungkin saya bisa percaya dan valid. Tapi kalau situs-situs yang misalnya meskipun ujungnya adalah .com, .com, atau deadnet, itu kan bisa dibuat. Kalau historinya baru dua bulan, berarti website tersebut tidak benar. Itu kalau untuk khusus orang-orang. Kalau jurnal, biasanya ada pula template-nya. Kita akan diskusi tentang hal itu khusus jurnal di meeting-meeting berikutnya. selanjutnya, check the author. Check the author ini berarti do a quick search on the author. Are they credible? Are they real? Setelah kalian mengklik website tersebut, lalu mencari informasi, lihat siapa penulisnya. Penulis teks tersebut. Apakah mereka ini orang yang credible? Apakah penulis tersebut itu real atau nyata? Kalau author tersebut memang real atau nyata, maka kita bisa menyatakan informasi di website tersebut benar atau valid. Meskipun ada nama, tapi kita harus cross-check lagi informasi yang benar. And then we move to the next one, is check the date. Reposting old news stories doesn't mean they are relevant to current events now. Ini juga harus kita cek. Ketika kita membaca informasi di koran-koran, di internet. Kalau televisi biasanya update ya hari ini. Tapi kalau di koran-koran, apalagi di internet, kita harus cek lagi situs-situsnya. Ini kan kadang-kadang milenial kan suka meng-forward-forward, membaca berita yang sangat-sangat tendensius, sangat luar biasa, hebohnya. Lalu forward ternyata pas ditulis suri, itu ditulis tahun 2014 atau 2017 yang which is so old ya. Jadi itu kita harus check the date first. generasi milenial harus kritis dong ya kan. Oke, nah kita lanjut. Check your biases. Check your biases nih. Artinya, consider if your own beliefs could affect your judgment. Ini maksudnya kita harus mempertimbangkan apa sih yang kita yakini di dalam membaca tersebut. Apakah kita akan bias atau mungkin kita akan sedikit subjektif atau oh ini menurut gue nih, ini kan kalau kayak gini nggak bisa ini. Kita jangan menjudge dulu. Kita harus melihat dari berbagai sisi dan berbagai sudut pandang. Jadi kita harus melihatnya secara holistik alias secara keseluruhan. Sebelum kita menjudge sebuah informasi sebuah kesalah atau tidak. Kemudian cara berikutnya adalah read beyond. Headlines can be outrageous in an effort to get clicks. What's the whole story? What's the whole story? Ini maksudnya apa sih koronologisnya secara keseluruhan? Apakah terpotong-potong ataukah hanya bagian-bagian tertentu saja? Atau mungkin ada beberapa bagian-bagian penting yang terlewatkan? Seperti nonton film kalau sudah di cut-cut-cut masuk iklan kan jadi nggak enak dong. That's read beyond. Lebih lanjut supporting sources click on those links. Determine if the info even actually supports the story. Jadi kita harus mencari sumber-sumber yang mendukung. Kalau ada statement-statement di dalam sebuah teks yang kita baca ini sifatnya adalah too good to be true artinya luar biasa kalau ini benar maka kita harus lihat dulu sumber-sumber yang mendukung pernyataan tersebut. Apakah sumber-sumber tersebut bisa dipercaya atau mungkin sumber-sumber tersebut ternyata fake fake sources so you need to be really careful on that matter. Kemudian is it a joke? If it is too outlandish it might be satire research the site and author to be sure. Ini maksudnya research the site apakah ini sebuah joke karena kan ada website yang terkesan serius tapi ternyata isinya joke. Semuanya bercanda. kita lanjutkan ask the experts ini maksudnya adalah ask a librarian for consult effect checking sites. Ketika membaca sesuatu teks dan kalian tidak memahami maksud atau implikasi dari teks tersebut maka bisa kita tanyakan kepada expert pakar-pakar yang di bidangnya. Pakar-pakar yang disini adalah tidak hanya tidak hanya bergelar akademik tapi juga memang ada track record-nya yang bagus baik secara intelektual maupun secara sosial dan juga karya-karyanya memang ada di dunia nyata dan dilihat dunia maya bisa dipertanggungjawabkan. Ask the experts. Biasanya pusat kawan paham itu ya. Kemudian kita lihat disini tiga tipe dari fake news berita yang fake. Apa saja fake news berita yang palsu ada tiga jenis berita palsu di televisi atau di koran atau di internet. Pertama adalah berita berupa fabrication. Fabrication ini artinya fabrikasi alias dibuat-buat atau dimanipulasi. Ini maksudnya adalah an intentional lie that doesn't usually go beyond one source. The source is probably aware that the story is false. Depends heavily on clickbait. Think of this like in a pollution of fake tablet stories. Ini fabrication. Jadi kalau kita mendengar sebuah berita yang terkesannya keluar dari sumber yang sebenarnya kemudian sumber-sumbernya juga tidak benar dan hanya bergantung kepada clickbait. Clickbait ini maksudnya hanya untuk memancing orang-orang baca berita itu. Kan ada forward, 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 share-share-share. Nanti ada link-nya mengajutkan. Terjadi ini. Kan kita penasaran lalu kita klik. Pas kita klik website tersebut banyak iklan ternyata. Itu berarti tidak valid. Ini fabrication. Kemudian yang di tengah-tengah ini paling sering ditemukan ada akun-akun baik itu di Facebook, kemudian ada di Instagram, akun-akun yang fotonya manusia tapi namanya tidak jelas, namanya tidak real, alamatnya juga tidak real, juga belum diverifikasi. Ini ada istilahnya yang tadi yaitu hoax. Apakah itu hoax? Hoax didefinisikan sebagai uses more sophisticated methods of fooling an audience like forged evidence of social media manipulation often spread by multiple sources some of which may believe the story is true. Ini didefinisikan sebagai hoax. Jadi hoax ini menggunakan metode yang lebih sophisticated, ini maksudnya lebih kompleks, untuk mengelabui pemirsa atau pembaca. Lebih lanjut seperti forged evidence seperti merancang atau membangun sebuah bukti atau dalam bentuk memanipulasi media sosial. Jadi membuat akun-akun yang tidak credible, tidak real, tidak nyata, lalu membuat meme-meme, pernyataan-pernyataan, gambar-gambar, tentulisan, atau membuat video di YouTube yang tujuannya adalah untuk memanipulasi audiens. Sekarang audiens harus lebih cerdas ini, harus lebih pintar memfilter berita-berita yang masuk. jadi jangan kita terpancing oleh yang kita baca atau kita dengar, tapi meskipun begitu, kita tetap harus waspada. Often spread by multiple sources. Nah, ini seringkali di-spread, ini maksudnya dibagikan oleh berbagai macam sumber. Beberapa yang menganggap cerita tersebut benar. The story is true. Jadi terkesannya, jadi ada beberapa anggap begini, tiga koran menyampaikan berita tentang satu hal, lalu yang keempat mengambil yang satu, dua, tiga, tapi yang di empat ada tambah-tambahan. Nah, itu biasanya adalah hoax. Beritanya hoax. Kemudian yang ketiga, fake news berikutnya berupa satire. Satire ini adalah false news story that the source presents as true as a joke. When satire is shared with people that aren't familiar with the source, there's always a chance someone will think it's real. Wow. Oke. Jadi satire ini katanya begini, berita yang salah yang disampaikan oleh sumbernya itu sebagai bahan percandaan. Kayak joke gitu. betul ya. Lalu kemudian ketika satire ini di-share ke orang-orang yang tidak familiar dengan sumbernya, maka akan selalu ada kesempatan pembaca tersebut berpikir bahwa sumber itu tersebut benar. Jadi kalau orang Indonesia baca berita, cek dulu website-nya. Kalau ada website-nya yang tidak benar, misalnya situs-situs yang sifatnya nggak valid, maka jangan di-share. Sama juga dengan ketika mahasiswa membaca buku teks, sekalipun ada buku teks di perguruan tinggi, ketika kalian membaca, you not only understand the text, but also try to validate the information. Jadi belajar membaca itu di tingkat mahasiswa nggak lagi hanya sekedar membaca teks seperti ini A, ini B, ini C. Jadi kalau A, B, C digabung jadi A, B, C. B, A, B, U, Ba, ditambah bu jadi babu, udah itu babu. Nggak kalau dalam membaca di tingkat mahasiswa, kalian belajar memaknai teks di luar dari teks tersebut. Sama seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maaf, mengasih lagi maaf, nyayang. Coba, apa maknanya? Apa artinya? Jadi, di tada buri ya, kalau di dalam Al-Quran ya, ikhra' bismillahirrahim mikalazih khalaq. Jadi kita membaca tapi juga menuki ke dalam apa maksudnya, apa artinya, apa yang bisa kita tangkap dari yang kita baca. That's reading. Jadi, sejauh ini kalian sudah belajar tiga tipe dari fake news yaitu fabrication, hoax, dan satire. Sekarang kita masuk ke reading yang ada di kelas. Sekarang kita lihat reading text. Reading. Reading adalah salah satu skill yang ada di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita lihat di sini, ini salah satu bentuk text. Ini dalam majalah. Kemudian, ini juga sebuah text. Ini dalam bentuk tulisan Old English. Dan then we have this one. Ini juga dalam bentuk text. It seems to me that it was written by using old kind of calligraphy or Russian kind of language. I'm not sure. Tapi ini juga sebuah text. Lalu, ini kita punya kalau yang tadi itu berupa ini ya, tulisan di surat, ini jurnal. Nah, ini semua adalah jenis-jenis text. Tapi, semuanya adalah writing, adalah tulisan. Jadi, tulisan yang mengandung sebuah persen tertentu dan disusun sedemikian rupa menjadi sebuah teks, maka tulisan tersebut disebut sebagai teks. Tergantung dari tujuannya. Bagaimana kita mengenali teks? Kita lihat teorinya seperti ini. Types of writing. Kita mengenali teks tersebut, ada beberapa, yaitu empat. Pertama, narasi. narasi. Narasi ini berupa cerita. Nanti, ketika kalian menonton untuk menyaksikan penjelasan saya di YouTube, bisa di-post sebentar video ini, lalu dibaca ini ya, keterangannya. Kemudian, ada persuasi. Persuasi ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan yang kita inginkan atau mendukung sudut pandang yang kita punya. Lalu, kita memiliki namanya description. description is focused on creating a single dominant impression of a person placed even feeling or idea. Ini disebut dengan deskripsi. Exposition, features of expository writing, ini melibatkan atau mengikut sertakan fakta kepada audience yang spesifik. Ini exposition. Jadi, empat ini adalah jenis-jenis writing, tapi juga tergolong kepada jenis-jenis writing. kalau di koran, seringkali ini, seharusnya ini adalah description dan juga exposition. Kalau berita-berita banyak persuasif, maka hal tersebut atau tulisan tersebut bukan lagi tergolong kepada tulisan yang bersifat jurnalistik. Jurnalistik basically dalam bentuk exposition, mengekspos fakta dan details apa adanya. Serta deskripsi kalau dia tentang keempat orang, kejadian, dan fenomena. Kalau narasi, ini cerita ini. Naratif is a story developed from an event or series of events. Naratif usually involve a character in conflict. Ini narasi, sebuah cerita. Lebih ke fiction. Kita lanjut. bagaimana cara kita mengenali ide pokok dalam sebuah teks. Ini saya ambil dari Vincent Fenzone Tia Mayberry Dain Shimabuku Niki Kinoshita They were Japanese and I think from Vincent Fenzone Tia Mayberry I think they're native speakers of English from names. Kita lanjut ya. Main Idea and Supporting Details Tadi kita di awal sudah membahas tentang fakta kemudian kita membahas tentang hoax lalu jenis-jenis writing Sekarang kita lihat dalam teks akademik apa yang harus ada Kita lihat disini Main Idea and Supporting Details The Main Idea in Paragraph is the most important idea It is the central point that an author is trying to get across to the reader Main Idea Setelah Main Idea ada istilah Supporting Details What does it mean? The Supporting Details describe the Main Idea They make the Main Idea stronger and clearer Ketiga Keep in mind that the main ideas of the first or last sentence of a paragraph Dalam sebuah paragraph Main Idea Biasanya terletak di kalimat pertama atau di kalimat kedua dari sebuah paragraph Main Idea Dalam sebuah paragraph Ini Ide Yang Paling Penting Supporting Details Describe Main Idea Kita Lihat Contohnya Di Sini Bagaimana Cara Kita Mengetahui Main Idea Kita Jawab Dua Pertanyaan Berikut Ini Saya Minum Lagi Number One What Is The Paragraf Mostly About Yang Kedua Which Sentence Best Tells What The Paragraf Is About Kita Lihat Ini Tekstnya Adalah Ini Mother Gorillas Do A Lot For Their Babies They Nose Their Babies They Protect Them From Danger And They Teach The Tiny Gorillas How To Get Along With Other Gorillas Kalau Ditanya What Is The Paragraf Mostly About Berarti Cara Menjawabnya Adalah Ini Paragraf Is Mostly About What Mother Gorillas Do Pertanyaan Kedua Which Sentence Best Tells What The Paragraf Is About Berarti Cara Menjawabnya Adalah The First Sentence Tells What Paragraf Is About It Is The Main Idea The Paragraf Is Mostly About What Mother Gorillas Do Mother Gorillas Do This One So The First Sentence Adalah Main Idea Kalimat berikutnya menjadi supporting detail satu, supporting detail dua, dan supporting detail ketiga. Jadi kalimat-kalimat setelah main idea adalah supporting detail yang tujuannya untuk mendukung ide yang ada di main idea. Berikutnya kita lihat. Ayo, coba silakan dibaca teks ini. Saya kasih waktu selama dua menit. Oke, bagus. Sekarang kita lihat. The first one, which of the following is a supporting detail of this paragraph? Simpan dulu pertanyaannya. Silakan dicatat di kertas yang lain dulu. Kertas lembar yang lain dulu. Catat nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan empat. Dia ada pertanyaan nanti. Jadi ini setelah dibaca, pertanyaan nomor satu adalah, which of the following is a supporting detail of this paragraph? Remember. Oke, apakah A, B, C, atau D? Kita lanjut. Masih teks yang sama. Ini pertanyaan kedua. Which term best describe the supporting details of the piece of writing? Structure, substance, majority, or descriptives? Which one? Catat dulu jawabannya. Masih teks yang sama. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Oke. Which term best describe the main idea of the piece of writing? Oke. The detail, the central point, the broad topic, and aspect. Oke. Sudah dicatat jawabannya? Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pertanyaan keempat. Masih teks yang sama. What is the main idea of this paragraph? A, sumo wrestling is a sport that started in Japan. B, sumo wrestling takes place in a ring. C, the robot that scores the most points wins. D, robots are being used in sumo wrestling contests. Which one? Which one? Oke. Sudah dicatat jawabannya? Baik. Sekarang saya mau mereview tentang main idea and supporting details. Okay, so let us read together. Main idea and supporting details. The main idea in a paragraph is the most important idea. It is the central point that an author is trying to get across to the reader. The supporting details describe the main idea. They make the main idea stronger and clearer. Keep in mind, the main idea is solving the first or last sentence of a paragraph. Define the main idea, answer two questions. First one is, what is the paragraph mostly about? Which sentence best tells what the paragraph is about? Ini, main idea and supporting details. Okay, good. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Which of the following is supporting details of this paragraph? Jawabannya adalah D. This paragraph is mainly about robots being used in sumo wrestling contests. Okay. Ini pertanyaan pertama. Which of the following is supporting details of this paragraph? Okay. Okay, kita lanjutkan. Pertanyaan number two. Which term best describes supporting the text of a piece of writing? B. The main idea is the central point of a piece of writing. Okay. Ini a piece of writing namanya, ya. Okay. Kita lanjutkan. Which term best describes the main idea of a piece of writing? D. D. Supporting details describe the main idea and give more information about it. Describe the main idea. Which term namanya adalah supporting details yang menjelaskan tentang main idea. Good, good. Question number four. What is the main idea of this paragraph? Yes, the answer is C. The supporting details gives more information about what robot sumo entails. What sumo robot ini. Okay. Good. So, that's the last description of this presentation. So, if you have any question, jika ada pertanyaan atau penjelasan yang lainnya, silakan ditulis di bagian komentar. Dan akan saya baca dan akan saya langsung diskusi. Jadi, kita di sesi berikutnya, kalian ajukan pertanyaan di bawah atau diskusi. Boleh, silakan. I'm very open for that. I will close this one. All right. Thank you for your attention. And please remember that meeting ketiga kita telah membahas tentang academic reading yang berkaitan dengan memahami fakta serta details yang ada di dalam teks. Jika kalian belum memahami, boleh silakan ditanyakan ke saya melalui grup WhatsApp atau melalui grup Facebook. You can find Syahid Academic Forum. Atau boleh juga ditanyakan ke saya di sesi online berikutnya. Dan, I hope that you could get my explanation so far. And then, I'll see you again next week. Thank you for listening to this video. I hope that you could understand the meaning of fact, hopes, details, and fact news so that you can distinguish the truth with false information in text. All right. I'll see you again next time. And, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.